Oke pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan setting online DVR Tahua Untuk bisa diakses melalui handphone Jadi bagaimana kita bisa memantau DVR kita menggunakan smartphone atau handphone Hal yang pertama yang perlu kita lakukan untuk kita bisa melakukan setting online DVR Tahua adalah Kita harus punya kabel LAN yang terhubung ke modem atau internet Pastikan kita sudah punya koneksi internet Dan kemudian kita sudah membuatkan kabel yang menghubungkan antara modem dan DVR kita Langkah pertama kita harus hubungkan dulu ke DVR Pastikan terhubung dengan baik Nah seperti ini sampai muncul bunyi klik seperti itu Kemudian setelah kita menghubungkan DVR kita ke modem menggunakan kabel LAN Langkah selanjutnya kita ke menu ya Kita ke menu DVR nya Oke jadi pertama kita masuk ke main menu dulu ya Oke kalau misalkan teman-teman apa namanya Belum login silahkan login dulu seperti ini misalkan Kemain menu kemudian login ya Bisa menggunakan pattern seperti ini ya Atau bisa menggunakan ini ya Sweet user kemudian masukin passwordnya Admin Satu dua tiga Ini kalau password saya ya untuk DVR teman-teman silahkan disesuaikan saja Oke kita sudah berhasil masuk menu Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan penyetingan ya Di menu setting ya Di menu setting kemudian kita masuk ke menu network Nah di menu network ini Ini ada dua opsi ya Ada static ada DHCP Bagi teman-teman yang sudah familiar dengan static IP silahkan gunakan ini Tetapi bagi teman-teman yang belum familiar dengan penyetingan IP Menggunakan DHCP adalah opsi terbaik Kemudian disini pastikan Di versi 4 ya untuk memudahkan Kita pilih yang DHCP Kemudian kita klik apply disini Ya apply kemudian klik save Selanjutnya kita coba masuk lagi Untuk mengecek apakah sudah dapat ID belum Nah seperti ini harusnya sudah dapat ya Kemudian untuk memastikan kita bisa cek di test ini Oke disini sudah reply ya Artinya kita dari 1.8 ke destination IPnya itu adalah IP modem Dan ini sudah oke ya Network statusnya sudah oke Oke selanjutnya kita ke menu ini P2P Ya P2P Kita klik Dan pastikan disini sudah terenable atau sudah diaktifkan Kemudian juga pastikan disini statusnya sudah online Nah selanjutnya kita perlu membuka handphone Oke di handphone kita perlu masuk ke playstore ya Ke aplikasi playstore Kemudian kita unduh aplikasi DMSS Jadi DMSS nya yang Seperti ini tampilannya DMSS Kemudian kita klik install Oke Ini kita bisa Tunggu ya Untuk Penginstalannya DMSS Oke Oke Oke, sedang menginstall Oke, kalau sudah Ini sekarang lagi scanning Dan kalau sudah Di bawah ini ada open Kita buka saja Ini adalah tampilannya Nah, ini Ada keterangan seperti ini Kita next saja Kemudian juga kita Allow Nah, dan kemudian Ini ada Tambahan seperti ini, kita Klik saja enter Nah, disini kita diminta untuk Memilih Negara Kita pilih saja Indonesia Nah, disini ada Indonesia, kita pilih Indonesia Selanjutnya Di pojok kanan atas Ini ada Donnya Oke Kemudian Ada notifikasi seperti ini Kita bisa melihat video Untuk tutorialnya Atau kita Skip Juga bisa Jadi kita Cukup skip saja Oke, sekarang kita sudah Sampai disini Kita coba lihat ya Disini Nah, ini kita belum Kita belum login Sebenarnya kalau untuk amannya Pastikan ketika kita menambahkan perangkat itu Kita login dulu Nah, disini juga Nah, disini juga Kalau misalkan teman-teman belum Daftar Bisa daftar dulu ya Kita klik Sign up Oke, kemudian Ini ada email Misalkan saya menggunakan email saya saja Kemudian passwordnya Saya tulis Oke Setelah itu Kita klik Oke, dia perlu Karakter juga Terus kemudian kita klik yang Di bawah ini Ya Di bawah ya Ini kita klik Ya I have Read and agree Ya Kemudian kita klik yang Get Verification Code Oke Nah, selanjutnya kita tinggal tunggu untuk Email masuk Jadi Verification Code Sudah dikirim ya Nah, ini sudah masuknya harusnya Oke Ini Kita bisa lihat disini Ya Kodenya 762 399 762 399 762 399 Dan kita klik Oke Oke Sign up Sukses Setelah itu kita coba untuk Login Kita klik login Kita next saja Oke Kita allow Oke Kita sudah Berhasil login Selanjutnya kita ke home Dan kemudian Kita klik yang ini Plus Ya Kita bisa pilih yang SN Ya Atau IP domain Atau online search Kita coba untuk Gunakan SN Atau scan Oke Kemudian Kita Klik next Kita allow Oke Jadi kita Arahkan ke sini Oke Sudah berhasil Dan kita klik next Oke Kita pilih Untuk Tipenya Ya Kita pilih Nih DVR Atau XVR Kemudian Device name nya Kita Kasih aja Misalkan Ya Misalkan DVR Gitu saja Oke Ini Isi aja DVR Kemudian kita Masukkan View pass Password nya Password DVR ya Admin 123 123 Oke Kalau sudah Sudah diisi Semuanya Kemudian kita klik Save Oke Loading Oke Sudah berhasil Ditambahkan Dan ini adalah Tampilannya Untuk Online nya Oke Ini bisa Kita Shift Nah Bisa dilihat ya Untuk tampilannya Sama Antara DVR Dengan Yang di Mobile phone Nah Sampai disini Kita sudah Berhasil Untuk menambahkan Perangkat kita Ke Handphone nya Dan disini Ada Beberapa Fitur Kita bisa coba Disini ada HD Ini HD Kualitasnya Lebih bagus Kualitasnya Lebih bagus Kemudian Disini ada Pilihan untuk Berapa channel nya 16 4 9 Ya Seperti ini Oke Dan Disini juga Ada Untuk record Ada Untuk snap Untuk capture Untuk bicara Ya Ini untuk playback Sebenarnya Untuk playback Karena disini Tidak ada Recording nya Ini untuk playback Kemudian untuk Snapshot Ya Kemudian ini untuk Bicara Ini untuk Ngerekam Seperti itu Oke Ini untuk Mengakhiri Dan untuk play Bicara Bicara Tahua Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe bagi yang belum Like videonya Dan Bagikan ke seluruh Media sosial Teman-teman Semuanya Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa